Intro Hai Tins, jumpa lagi dalam acara TFC Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi dengan tema Peduli dimulai dari yang terdekat yang didasari dari surat Galatiana ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 sebelum itu mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih engkau selalu ada bersama kami engkau selalu menyertai kami dan engkau selalu memenuhi segala kebutuhan kami kini ya Tuhan kami ingin kembali meminta pertolonganmu untuk menolong kami agar kami dapat merenungkan firmanmu dengan baik biarlah apa yang kami baca nanti dapat kami pahami biarlah apa yang kami dengarkan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur amin Tins pusat pembacaan kita pada hari ini ada di ayat yang ke-10 karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada sesama semua orang tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita Tins semenjak ayahnya meninggal Johan yang dulu sering bermain bersama teman di luar rumah sekarang lebih sering ada di rumah ibunya sekarang harus berjualan untuk mencari nafkah bagi Johan dan kedua adiknya karena itu sepulang sekolah Johan selalu langsung pulang ke rumah untuk membantu ibunya menjaga adik-adiknya atau bahkan membantu ibunya berjualan Johan bersedia mengorbankan waktu bermain dengan teman-temannya demi membantu ibunya ia tidak tega melihat ibunya begitu kelelahan mengurus rumah, mengurus adik-adiknya bahkan berjualan ia peduli kepada ibu dan adik-adiknya dan ingin meringankan beban ibunya dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia Paulus mengingatkan agar kepedulian mereka diwujudkan dalam kesedihan membimbing orang yang salah memberi dukungan kepada orang yang berbeban belat dengan menolong sambil mau sendiri jemaat pun diingatkan agar tidak cemu-cemu berbuat baik kepada semua orang agar pedulian pada semua orang ini dapat terwujud jemaat di Galatia dapat memulai dari orang-orang terdekat yaitu saudara-saudara seiman Tins kemauan untuk menolong orang lain akan timbul ketika kamu peduli terhadap mereka yang ada di dekatmu sama seperti Johan yang tumbuh rasa pedulinya karena melihat ibunya yang kesusahan kamu pun dapat menumbuhkan rasa peduli dimulai dari lingkungan terdekatmu cobalah untuk memahami kesusahan yang sedang dihadapi oleh orang tuamu atau berempati pada kesulitan yang dirasakan oleh saudaramu kamu bisa mendoakan mereka agar tetap buat kamu mungkin tidak punya jalan keluar untuk kesusahan mereka tapi ingat kamu bisa memberikan dukungan dan perhatian kepada mereka mari kita berdoa benar ya Tuhan kami memang adalah manusia yang mestinya mengikuti apa yang kau ajarkan termasuk memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kami khususnya orang-orang terdekat kami bantulah kami untuk pekah bantulah kami untuk mau memahami kesulitan yang ada di antara orang-orang terdekat kami khususnya orang tua dan saudara kami ya Tuhan biarlah itu menjadi dasar kami untuk berbuat kasih dan nanti akan diperluas lagi kepada orang-orang yang di luar sana terima kasih ya Tuhan berkatilah remajamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin itulah renungan untuk hari ini Tins jangan lupa kalau misalkan merasa terberkati kita like, komen, dan juga kita bagikan kepada sesama kita agar makin banyak yang terberkati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati